Kalau di sana sih kita harus memposisikan diri, kita mewakili masyarakat yang memilih kita. Jadi gak boleh ada rasa minder, gak boleh ada rasa, oh ini senior, junior. Dan di sana beruntungnya adalah para seniornya juga sangat welcome kepada orang-orang yang baru dan muda-muda. Karena ya saling lah jadinya gitu. Tapi di sana posisinya adalah bukan senior, bukan junior, bukan siapa yang lebih dulu, siapa yang sekarang. Posisinya adalah kita wakil rakyat di sana, ini kepentingan rakyat yang kita bawa. Jadi gak kodule kanan-kiri, yang penting fokus. Gina tuh boleh minta tanggapan dong, sekarang kan lagi beritanya revisi, tanggapan KMK ya. Menurut kamu seperti apa sih? Semoga ini sih ya, perjalanan dengan baik. Tapi sebetulnya kan kalau kita lihat ini polemiknya ini terlalu besar ya di luar sana. Nah, tapi intinya bagaimanapun kita tetap mendukung sistem pemerintahan sekarang yang memang mau memberantas korupsi sebanyak mungkin. Jadi apapun yang baik untuk pemberantasan korupsi, itu yang kita dukung. Tapi bagaimana mekanismenya dan lain-lain itu, karena masyarakat juga sudah beri kekuatan kepada legislatif, yang disitu sekarang DPR RI, ada Pak Jokowi juga sebagai presiden. Nah itu biarkan, jangan kita nambah-nambahin lah, apa namanya polemik ini. Tapi intinya sebagai, apa namanya, sebagai masyarakat gitu kan, sebagai aku pribadi, selalu mendukung yang namanya pemberantasan korupsi. Supaya memang tidak ada lagi kedepannya kasus-kasus korupsi yang bisa merugikan uang orang.